RIO MARTIN Antonius RIO ALEX BULO atau lebih dikenal dengan nama RIO MARTIN dia lahir di Sleman, Yogyakarta pada tanggal 2 Mei 1975 RIO MARTIN adalah pembunuh berantai yang menghabisi korbannya menggunakan senjata berupa MARTIN dan ia difonis hukuman mati oleh pengadilan negeri Purwokerto pada tanggal 14 Mei 2001 tidak banyak hal yang diketahui perihal masa kecil RIO namun sejumlah sumber menyebut sedari bocah ia memang dikenal nakal tingkahnya membuat sang orang tua memindahkan RIO ini dari Sleman ke Jakarta untuk diasuh oleh kakak sulungnya yang bertahun 12 tahun namun di Jakarta RIO malah semakin tak terkendali terlebih setelah ayahnya tidak lagi mau mengakuinya sebagai anak karena RIO menolak pindah agama mengikuti sang ayah RIO kemudian banyak bergaul dengan preman di Pasar Senen dari sini ia mulai kerap bolos sekolah kemudian mengenal alkohol dan ganja serta kekerasan kejahatan sudah menjadi karibnya beranjak dewasa RIO menghidupi diri dengan berjualan surat-surat kendaraan palsu setelah menikah dia ganti profesi menjadi pencuri mobil dengan bisa menggasak tiga mobil dalam tiga hari hidupnya menjadi makmur kepada istrinya RIO mengaku jadi pedagang pakaian di Jakarta RIO sempat di penjara karena melarikan mobil orang yang juga penadah barang curiannya meski begitu ia tidak kapok mencuri keluar dari penjara ia menekuni kembali profesi lamanya karena kadung menerima persekot dari penadah bedanya ia tidak lagi beroperasi di Jakarta karena namanya sudah dikenal sebagai penjahat kambuhan RIO juga mengganti modusnya ia membekali diri dengan sebuah martil untuk menghabisi korbannya jika diperlukan mulanya hanya satu buah martil saja kemudian menjadi dua buah untuk mempersigap aksinya sasaran utama kejahatan RIO ini adalah pengusaha rental mobil antara tahun 1997 hingga 2001 RIO diketahui membunuh setidaknya empat orang digetok martil dalam dua peristiwa berlainan di Bandung dan di Semarang takut perbuatannya terbongkar RIO lalu beralih ke Purwokerto pada hari Jumat tanggal 12 Januari 2001 RIO menghabisi JJ Suraji di kamar nomor 135 Hotel Rosenda Batu Raden Purwokerto ia mengincar mobil timur milik pengusaha rental sekaligus pengacara ini namun petugas hotel mencurigai gerak-gerik RIO begitu RIO sudah keluar dari kamarnya diperiksalah dan ditemukan penuh bercak darah di dinding dan di langit-langit sementara di tempat tidur jasad JJ ditutup dengan selimut inilah akhir petualangan kriminal RIO ia yang saat itu masih berada di halaman parkir berhasil diamankan oleh petugas hotel dan diserahkan kepada polisi pada hari Senin tanggal 14 Mei 2001 pengadilan negeri Purwokerto menjatuhkan hukuman mati kepada RIO dalam persidangan inilah aksi kejahatan RIO terbongkar dan mulailah ia dikenali sebagai RIO Martil Minggu 3 Juni 2001 RIO menyatakan menyesal dan bertekad untuk bertaubat dan RIO juga berkata saya bersyukur karena tidak mati pada saat sedang melakukan kejahatan akan tetapi mati dalam hukuman mati ketika dalam proses pertobatan itulah kata-kata RIO selama menunggu eksekusi RIO mula-mula mendekam di lapas gedung pane Semarang lalu dipindahkan ke Nusa Kambangan pada Agustus 2004 di rumah barunya inilah RIO membunuh korban kelima tahanan koruptor Iwan Zulkarnain ia dan Iwan sebenarnya dilaporkan berkawan akrab bahkan Iwan mengajari RIO mengaji namun pada hari Senin tanggal 2 Mei 2005 yang bertepatan dengan peringatan hari pendidikan nasional RIO tersinggung dengan ledekan Iwan yang menyebutnya sudah tidak mempunyai nyali lagi dan RIO menghabisi Iwan dengan meninju dan membenturkan kepalanya ke tembok sel segala prosedur hukum sudah dicoba untuk mencegah eksekusi RIO sedari banding hingga upaya memohon gerasi dan peninjauan kembali namun semuanya kandas hari Jumat tanggal 8 Agustus 2008 dini hari hari pelaksanaan upacara pembukaan Olimpiade musim panas 2008 RIO Martin menjalani hukuman matinya di Karangtengah, Cilonggok Banyumas terima kasih selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati